Intro Wakil Bupati Pasaman Barat Risma Wanto didampingi Kepala Dinas Kesehatan John Hardy melakukan inspeksi mendadak atau sidak di dua unit puskesmas yang ada di Kecamatan Kinali Rabu 23 Juni 2021 Sidak dilakukan untuk melihat pelayanan kesehatan puskesmas kepada masyarakat Puskesmas pertama yang disidak oleh Wakil Bupati Risma Wanto yaitu UPT Puskesmas 4 Koto Kinali Di puskesmas tersebut, wabuk menyampaikan beberapa masukan dan kritikan kepada pihak puskesmas untuk diperbaiki ke depan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat seperti perombatan ruangan UGD perbaikan toilet perbaikan instalasi air pemanfaatan rumah dinas menjadi ruang istirahat petugas percepatan penghapusan aset puskesmas yang tidak terpakai dan pembersihan lingkungan puskesmas Risma Wanto melanjutkan, puskesmas yang bersih dan tertata dengan baik akan membuat pelayanan yang baik karena petugas kesehatan dan masyarakat juga membutuhkan pelayanan yang terbaik Sementara itu, dari puskesmas kedua yang disidak yaitu puskesmas 6 Koto Selatan Kinali Wakil Bupati Risma Wanto juga memiliki catatan di mana puskesmas tersebut belum ada tenaga apotekar tenaga analisis kesehatan sehingga perlu diusulkan perlunya penambahan tenaga perawat serta adanya kontak saran untuk melihat puas atau tidaknya pelayanan yang diterima masyarakat Risma Wanto menambahkan jika sarana dan prasarana kesehatan di setiap puskesmas di Pasaman Barat sudah memadai maka pelayanan kesehatan pun akan mudah untuk ditingkatkan Dari Kecamatan Kinali, reporter Disku Minpo Paspar melaporkan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.